Pemirsa salah satu alasan Prabowo ini untuk meningkatkan gaji pegawai negeri untuk kemudian diharapkan dapat mengurangi angka korupsi. Apa benar memang sekarang kesejahteraan para pegawai negeri ini belum tercukupi? Akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Najla Hilabi. Silahkan Najla. Terima kasih Syed Zawi Sastro. Kita akan melihat bahwa apakah betul dikatakan kesejahteraan pejabat negara ini kurang sehingga menyebabkan korupsi? Jadi kita akan melihat disini berdasarkan data kita akan mulai dari gaji gubernur terlebih dahulu, kepala daerah provinsi. Disini kita melihat bahwa gaji total yang dimiliki oleh kepala daerah atau gubernur sebanyak 8.400.000. Namun disini kita jangan terkecoh dengan gaji saja bahwa kepala daerah provinsi ternyata memiliki tunjangan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah. Bagaimana dengan provinsi yang besar maka dengan demikian klasifikasi prosentase pendapatan tunjangan juga pasti lebih besar. Katakan saja yang tertangkap beberapa waktu lalu Gubernur Jambi Zumi Zola yang ternyata penghasilannya per bulan dapat mencapai 150 juta rupiah. Artinya gaji dan tunjangan juga berbeda disini. Lalu kita akan melihat dengan daftar gaji pejabat selanjutnya yang sering disebut disini adalah anggota DPR yang sering tertangkap dengan kasus korupsi. Kita akan melihat sebetulnya seberapa besar gaji yang mereka miliki. Disini gaji pokok dan tunjangan pokok yang dimiliki pejabat DPR berjumlah sekitar 25 juta per bulan. Saya hanya mengambilkan contoh disini adalah anggota DPR. Belum lagi adalah anggota DPR yang sekaligus rangkap menjadi ketua komisi atau wakil ketua komisi. Tentu gaji pokok dan juga tunjangannya berbeda. Kita akan lihat juga disini lebih jelas lagi untuk anggota DPR memiliki tunjangan yang lebih bervariatif dan cukup jelas disini. Kita akan melihat selanjutnya. Ya disini ada tunjangan aspirasi lalu juga ada tunjangan komunikasi intensif dan sebagainya. Maka bisa dikatakan untuk anggota DPR sendiri bisa membawa pulang hingga 70 juta rupiah jika digabungkan antara gaji dan juga tunjangan. Namun juga kasus korupsi masih juga terjadi. Kita akan lihat lagi selanjutnya yang kemarin juga disebut selain juga kepala daerah. Lalu juga mungkin pejabat yang berkecumpung di dunia politik. Selain itu juga disini adalah penegak hukum ataupun hakim. Ada saya mengambil contoh disini adalah ketua mahkamah konstitusi. Memiliki gaji sebesar 121 juta. Namun juga tertangkap korupsi sebagai contoh adalah tersangka akil muhtar. Dan juga kita lihat disini adalah hakim konstitusi. Yang juga kita tahu tertangkap korupsi, Patrialis Akbar ternyata memiliki gaji sebesar 72,8 juta. Artinya bahwa selama ini sebetulnya pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan mereka dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga ini dengan harapan untuk menekan angka korupsi di ranah pejabat daerah maupun pejabat negara. Dan demikian Syaza tadi saya paparkan kira-kira begitu mereka juga sudah memiliki kesejahteraan tersendiri namun ternyata angka korupsi juga masih meningkat. Berarti harus dicari solusi yang lain ya Najlah Hilal. Tentu. Terima kasih Najlah Hilal atas paparannya terkait dengan gaji para pegawai negeri.